Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya, Rumah Bunai Apa kabar bunda-bunda sayang? Semoga bunda-bunda di sana sehat ya Kalau Bunai, Alhamdulillah sehat Oke, video Bunai kali ini yaitu Ini masalah ruang keluarga Kalau kemarin ruang tamu yang dipercantik, diperindah Kalau sekarang ruang keluarga Nah, jadi ruang keluarga bunai ini Ini kan wallpapernya nih, udah lama nih Udah berapa ya? Udah 2 tahunan lebih gitu Jadi, bunai sama Pak Su Rencananya mau ganti wallpapernya sebagian gitu Mau ganti warna juga sekalian Dan kebetulan itu wallpapernya mau diganti itu udah pada rusak Terutama bagian bawahnya tuh udah pada ngelupas gitu Terus, bunai juga bosan dengan warnanya Jadi, udah bunai ganti wallpapernya Eh, wallpapernya Wallpapernya, wallpapernya Wallpapernya, iya wallpapernya Kalau wallpapernya kan mahal Kalau ini mah murah Cuman Rp40.000 Satu gulung Kalau beli banyak, lebih murah lagi Oke, oke bunai Seperti biasa Video kali ini Pak Su lagi yang muncul ke permukaan ya Terus bunai ngapain? Nggak ada Bunai bagian pemegang kamera gitu Enak ya bunai Situ yang lihat enak Kalau bunai yang ngerjain Susah cuy Jadi, kalau ada yang bilang Kok susah bunai Kan cuma pegang HP doang Iya, kan bunai harus ngambil gambarnya Terus nanti bunai harus ngedit lagi Terus bunai harus dubbing lagi Dubbing tuh susah sayang Bisa berkali-kali bunai dubbing Itu pun bunai tuh harus lagi mood Kalau enggak, enggak tahu bunai mau ngomong apa Jadi bunai suka kesal Kalau ada yang bilang Oh bunai ini Enak ya Punya suami Bisa disuruh-suruh Hmm Di rumah bunai ini Nggak ada yang enak-enak Semuanya tuh susah Susah, senang sama-sama Kan bunai bikin Youtube juga Untuk bantu Pak Su Bantu keuangannya Jadi Pak Su harus bantu-bantu bunai juga Kalau masalah Ngatur rumah Macam itu ya bunda-bunda Sayang Ntar bunai bikin video kayak gini Jangan bilang Oh bunai jangan marah ya Ah bunai orangnya Tersinggungan Mudah tersinggung Ini bukan mudah tersinggung Cuma ngasih tahu aja Biar bunai itu enggak terlalu buruk Di mata bunai-bunda Gitu Enggak bunai Bunai enggak marah Bunai biasa aja Cuma bunai mau Biar tahu gitu Jadi lagian juga Pak Su ini lagi Apa nih Kerja-kerja kayak gini Bukan berarti dia tuh selesai 100% Enggak Paling dia cuma menyelesaikan 50% dia menyelesaikan Nanti bunai juga Nanti Kan bunai udah bilang Mungkin di video ini Pak Su nya yang muncul Tapi di belakangnya ada bunai Iya kali Pak Su bisa Nyusun rapi-rapi Iya kali Pak Su tuh Susunannya begitu Ah gitu enggak Itu kan harus ada bunai Harus turun tangan juga bunai sayang Sayangku Cintaku Meralingku I love you ku Oke Alhamdulillah Pemasangan wallpapernya Eh wallpaper Wallsticker bunai Iya Wallsticker ya Benar-benar sayang Jadi seperti inilah penampakannya Cantik kan Alhamdulillah Nah Seperti inilah Oke Saatnya kita susun-menyusun ya Nah Kita Kalau pakai kita Berarti itu ada Bunai Dan Pak Su Tapi Yang kelihatan Di video ini Adalah Pak Su Bunai Mau aja Tampil di video ini Cuman seperti Bunda-bunda tahu Kalau mama Kalau di rumah Kan itu Bajunya Seperti Hmm Seperti Orang-orang Gak terurus Gitu kan Seperti gembel Jadi yaudah Bunai Di belakang layar aja Oke Oke bunai Oke nih Jadi Biar Apa ya Biar sosananya Mendukung Ini Gordonnya juga Diganti ya Jadi rencananya Ini posisi-posisinya Seperti Sofa Seperti Pajangan Dinding Itu mau Dirubah Oh Apanya ya Posisinya Penampilannya Biar lebih Gimana Gitu Oke Oke Jadi Ini kita mulai dulu Perubahannya Dari Gordon Dulu Oh oke kita lanjut ini bagian lemari tv jadinya lemari tv ini yang awalnya arahnya ke luar sekarang mau diarahkan ke ke dapur jadi bonek kalau masak mau masak, mau nyuci mau nyuci piring atau beraktifitas di dapur bisa sambil nonton jadi ini mau diputar arah biar apa biar kelihatan itu suasana baru gitu ini lemari tv juga udah apa ya udah tua udah tua ya maksudnya udah lama ini udah hampir 9 tahunan lebih juga nih ini bunai beli hampir beriringan dengan beli sofa dalam 1 tahun itu bunai beli sofa sama lemari jadi udah lama juga gitu ya alhamdulillah semua perabotan-perabotan yang bunai beli tahan lama dan bunai tak akan pernah menggantinya sebelum benar-benar hancur atau gak bisa dipakai lagi tapi meskipun ada yang rusak masih bisa diperbaiki akan bunai perbaiki jadi untuk beli baru gak dulu deh paling kalau beli baru memang gak ada di rumah baru beli tapi kalau beli baru untuk mengganti yang lama kalau untuk saat ini belum terpikirkan oke bagian pegeseran lemarinya udah selesai kita lanjut dengan bagian dinding jadi kita ganti yesat dindingnya dengan kaligrafi nah ini dia nah jadi bunai-bunai yang mau tau ini kaligrafi berapa bunai beli ini gak beli ini endorse jadi ini kalau di jamannya dulu atau berapa tahun dulu ini harganya sekitaran 800 ribu dan ini bunai gak beli ini bunai gratis karena dapat endorse alhamdulillah oke bagian dindingnya sebelah sini udah selesai kita lanjut apa ya geser-menggesernya si sofa ini nah sofa bunai yang di ruang keluarga ini udah mulai hancur ya itu bagian lengannya udah tanggal seperti biasa kegiatan Naila suka manjat-manjat suka loncat-loncat jadi yaudah kalau bagian sofa ruang keluarga ini udah mulai hancur nanti yang hancur nih kalau bisa diperbaiki kita perbaiki kalau enggak cukup sekian dan terima kasih oke alhamdulillah udah selesai bersih-bersih dan rapi-rapinya di ruang keluarga bunai nah seperti inilah penampakannya ruang keluarga bunai ya nah nah seperti ini enggak ada yang bagaimana-gimana ya cuma posisinya sama warna dindingnya aja yang bertukar dan seperti ini rame ya bunai iya rame karena bunai memang suka keramaian bunai enggak suka kesepian makanya dinding-dinding bunai rumah bunai sudut ke sudut itu penuh dengan barang-barang tapi enggak apa-apa lah ya ya yang penting bunai tenang bahagia setiap orang beda-beda cara menyusun rumahnya ada yang simple ada yang rame kalau bunai tipi-tipinya yang suka rame gitu jadi ya semua dinding bunai ada hiasannya oke nah seperti ini alhamdulillah oh iya video semalam memang enggak sampai selesai bunai ambil ya karena bunai mau bantu pak su jadi ya sekedarnya aja bunai ambil videonya oke lah segini dulu video bunai kali ini semoga terhibur semoga bermanfaat jangan lupa like-nya share-nya dan komen-nya agar bunai semakin semangat buat videonya wassalam selamat menikmati selamat menikmati